Halo teman-teman, sekarang aku mau cerita sedikit tentang salah satu bisnis yang aku mulai kurang lebih 6 bulan yang lalu. Ini lokasi ada di Ciamis, tempatnya Daun Alun, namanya Pancakaki The Beverage Dealer. Kalau untuk nama sendiri, sebenarnya Pancakaki memiliki dua macam artis, secara harafiah, dia berarti kaki lima, yang berarti kita bisa jualan, dipingin jalan, maksudnya kaki lima, emperan gitu kan. Atau yang kedua dalam bahasa Sunda, sebenarnya Pancakaki dikenal sebagai bentuk silaturahmi, ngobrol-ngobrol, ngomongin keluarga. Jadi orang yang kesini bisa dikatakan sebagai yang sedang pancakaki, ngobrol-ngobrol, sambil ngopi, selain seperti itu. Jadi si Pancakaki ini adalah sebuah penjual grow buy, penjual, sebuah grow buy, penjual minuman sederhana. Kita bilangnya sederhana ya, karena kita emperan. Kenapa emperan? Karena kita ingin meraih semua kalangan, bisa ngopi dan minum-minum di sini. Terus kita juga bersanding dengan angkeringan-angkeringan. Jadi sebenarnya angkeringan ini sudah ada dari sejak lima tahun lebih yang lalu, dan mereka masih eksis sampai sekarang. Terus aku melihat, mereka jualan makanan aja, paling minuman juga yang sederhana, yang simple-sipel. Kayak minuman sasetan, kenapa kok enggak ada jual minuman yang serius? Akhirnya setelah slotnya kosong, aku memberanikan diri untuk mulai membuat konsep grow buy pancakaki ini. Jadi kalau di Pancakaki ini, kita pakenya barisa-barisa dari para pemuda lokal, yang asli Siamis di sini. Dan mempunyai minat untuk mengenal lebih dalam tentang bisnis kopi, juga mempunyai passion di bidang perkopian ini. Ini salah satunya nih. Perkenalkan nama saya Anggi Rambayadi, biasa dipanggil dengan Hap-Hap. Saya barista di Pancakaki. Habis ini Hap-Hap akan cerita tentang apa aja sih peralatan yang digunakan di Pancakaki, mungkin secara detail dan sekilas-sekilas aja sih sebenarnya. Mulai dari sini Hap, kita punya apa aja Hap? Kita punya mesin ekspresso untuk bikin ekspresso, jadi secara penyedolannya itu di-press. Merk apa tuh berarti? Ini kebetulan kita pakai merk dari Verratti Vero DX, yang keluaran baru 2022. Terus ada, itu ada buat kerana air, ini temper ya apa ya? Iya. Ada temper di sini, terus ada grindernya pakai apa gitu? Kita grinder pakai major yang lumayan konsisten lah. Jadi kita pakai yang lumayan berkelas, karena ingin menjaga kualitas kopinya sebenarnya di situ. Terus ada apa lagi, ini bawa grinder apa sih? Knockbox ya? Ini knockbox buat buang ampas kopi dari ekstrasi bikin ekspresso. Siap. Ini di tengah ada apa aja? Di tengah ini kayak barista tools, kayak driver V60, server, terus alat-alat buat tools mocktail. Iya. Terus ada dua scale ya? Scale, iya. Kebetulan. Kita pakai apa aja sih, yang bagusan tuh apa? Acaya. Kebetulan kita punya scale pakai Acaya. Sama timor. Timor dua. Jadi kita ingin, memang benar-benar ingin menjaga kualitas. Jadinya sampai gramasinya pun selalu kita pertimbangkan supaya hasil akhirnya tuh selalu konsisten. Kopinya walaupun minuman-minuman lainnya selalu konsisten. Makanya ini juga nggak gitu murah sebenarnya untuk acayanya. Terus ada apa lagi ya, itu? Kebetulan kita pakai boiler apa sih namanya tuh? Ini kettle. Kettle. Kettle kita pakai dari fellow. Itu fellow, iya. Fellow. Terus. Terus grindernya pakai barista engor. Nah itu yang sebelah sana untuk bikin manual brew. Jadi, walaupun gerobaknya kecil. Tapi kita bisa bikin beberapa segmen di sini, ini buat espresso sebelah sini, manual brew. Dan di sana kita punya semacam mocktail lab gitu. Kecil sih gitu. Di sana, apa aja Hab yang ada di sana? Ini ke sirup-sirup buat campuran-campuran mocktail sih. Ada rose kayak yang lainnya sih sama aja. Nantinya akan kita kasih stiker nih biar rapi. Sekarang masih tes-tes dulu gitu. Sudah. Di gerobak pun juga ada beberapa tempat penyimpanan di atas dan di bawah ini. Buat nyimpen galon dan mungkin cup-cup dan lain-lainnya kita simpen di sini semua. Kopi ada apa aja Hab di sini Hab? Kebetulan di sini ada kopi black sama kopi white. Kebetulan kayak kopi black ada americano, espresso, sama manual berli. Yang white-nya kayak cofuccino, latte, sama aja sih kayak latte flavor. Terus kalau di sini yang paling bestsellernya tuh apa namanya Hab? Yang bestseller di kopi lebih ke singkaturnya itu kita punya es kopi susu panca kaki. Sama ada Pak Haji ya? Sama ada es kopi susu Pak Haji juga. Nah. Bedanya itu kalau misalkan panca kaki, kebetulan kita panca kaki bedanya pakai butter scott. Kalau yang Pak Haji bedanya pakai cheese cream gitu. Siap. Nanti aku akan pesen nyobain yang Pak Haji nanti Hab akan buatin. Terus selain kopi ada apa aja Hab yang dijual di sini? Kopi kebetulan yang... Selain kopi, yang non-kopi biasanya apa aja sih? Oh iya, yang non-kopi kita punya mocktail base susu sama base soda. Sama menu terbaru kita punya teh ya? Iya, menu terbaru kita punya teh. Jadi kita pun juga gak sembarangan bikin manual brewnya, biji-bijinya pun kalau dilihat nanti merupakan biji-biji pilihan lah. Istilahnya yang kira-kira akan disukai oleh para kopi entusias di sini dan mungkin daerah-daerah sekitar sini. Terus habis ini mau nyobain yang signature-nya. Yuk. Ini kopi susu Pak Haji, jadi es kopi susu spesial pancakaki dengan cream cheese di atasnya. Oh iya, kita di pancakaki semuanya pakai biji Arabica ya Hab ya? Iya, biji Arabica. Arabica 100% dan ini jalan ditemukan di kopi shop-kopi shop yang menjual kopinya di bawah 20 ribu. Ini cuma berapa sih? 20 ribu ya? 15 ribu. Hah? Oh 20 ribu, yang Pak Haji. Oh iya, sekarang 20 ribu dan kita semuanya full Arabica dan harga paling murah 16 ribu lah buat kopi benerannya. Americano maksudnya, Americano kalau expression-nya sih di bawah itu kita 14 ribu. Dan secara cup pun kita juga lucu cup-nya mungil-mungil agak gendut-gendut gitu dan ini belum banyak juga bahwa kan kopi shop-kovi shop menengah ke atas di Bandung Tasik pun masih pakai yang seal. Beneran kita udah pakai yang bisa drinking lid kayak gini. Gitu. Yuk, ngopi di pancakaki. Nah, sekarang aku sudah berada, berada, sudah bersama dengan partnerku, Aganis, yang mengelola si gerobak pancak kaki ini, udah 6 bulan ya kita bareng ya? Udah 6 bulan. 6 bulan kita berbisnis bersama dan gimana Om pertumbuhan pancak kaki di sini? Trendnya gimana? Trendnya lebih positif ya. Positif? Untuk kaki lima yang cost-nya agak sedikit lebih minim dibanding untuk kopi shop-kopi shop yang gede mungkin untuk di kota kecil seperti ini lebih positif ya. Berarti om set-nya bagus lah ya kira-kira ya? Lebih bagus lah, lebih stabil juga gitu. Nah, sekarang nih kita itu rata-rata berapa sih sebulan om set? Paling kalau di pukul ratanya kita di angka satu lebih ya? Ada ya? Sebulan itu... Ada atau kurang? Satu lebih gak ada. Maksudnya ininya, perharinya berarti perhari berapa ratus ribu gitu? Oh. Penjualan, penjualan. Penjualannya ya mungkin lebih dari lima ratus gitu ya? Nah, jadi... Dari lima ratusan. Selama 6 bulan ini om set-nya lumayan stabil lah ya, naik turun tapi masih di ratanya lima ratus ribu per hari. Di tengah-tengah lah, di pas-pas di tengah nggak drop banget. Paling drop-nya sih 400 ribuan per hari gitu kan? Tapi pernah juga, kita sehari pernah sampai dua juta ya? Ada. Ada pernah juga sampai dua juta, jadi gerata-rata per bulan perharinya itu minimnya peratus, tapi ada bulan yang ketika kita hampir sampai enam ratus perharinya. Dari itu... Deng season biasanya ada juga gitu. Berarti kan maksudnya untuk ukuran kota kecil, saya ya? Itu sangat mantap juga sih. Betul. Jadi, gimana ya? Kalau teman-teman mau usaha kota kecil, mungkin bisa mulai dari yang kecil dulu. Nggak usah mikir yang gede-gede dulu ya, Kak? Ya, betul. Dulu om Gadis punya kopyshop juga yang rada gede ya. Sekarang beralih ke gerobak. Ke gerobak kita nyobain di pasenya kopyshop, kita udah pernah nyobain ternyata gini, dibandingin dengan kita mindahin kopyshop ke kaki lima, ternyata lebih asik. Lebih asik. Jadi, kita menyediakan kopi premium ya, istilahnya kopi di kafe tapi dengan gerobak kaki lima. Karena itu harganya pasti akan lebih murah, karena kosnya pun berkurang banyak. Betul. Dari segi listrik juga lebih... Listrik juga berkurang banyak. Lebih ilit. Kita nggak perlu nyewa kulkas juga, pakai box saja cukup gitu. Ya, betul. Kalau Aganis, harapan kedepannya kira-kira gimana nih sama panjang kaki? Harapan yang setelah kita rencanain dari lama ya, mungkin inginnya kita membuka kemitraan di tiap kota ada gitu. Karena kan bisnis itu nggak harus berkembang gitu, nggak cuma satu kita harus ngembangin ke yang warah labahnya atau kemitraannya lah. Ya mungkin harapan kita, harapan saya termasuk juga, memang salah satu tujuan kita adalah membikin kemitraan untuk tiap kota. Semoga bisa hadir di kota-kota yang pada nonton di sini. Yes, jadi ini panjang kaki ini baru startnya aja sebenernya. Baru permulaan dari panjang kaki yang semoga dapat menjadi besar dan kita bisa terlebih bersamanya. Dimulai dari Ciamis, siapa tahu kita bisa jadi seluruh Indonesia ada panjang kaki. Betul. Kita bisa panjang kaki kemana aja ya Om ya? Betul. Ini saudara di banyak kota, gitu kira-kira. Jadi kalau kamu penasaran atau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang panjang kaki, kemitraan dan lain-lain, boleh loh komen-komen atau nanya langsung ke aku atau ke Aganis. Ntar kontak aja di Instagram. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Om.